Oke langkah pertama siapkan bawang putih 3 siung udah dihaluskan ya Selanjutnya garam 1 sendok teh Kaldu jamur setengah sendok teh Lada bubuknya setengah sendok teh Kemudian ada tepung terigu 3 sendok makan Tepung kaji atau tepung tapioca saya pakai 250 gram ya Selanjutnya tuang air Air panas ya teman-teman Saya pakai sebanyak 250 ml Aduk sampai merata Nah diaduk seperti ini ya teman-teman hasilnya Ini udah siap untuk dimasukkan ke dalam tahu yang belah Oke kita lakukan hingga selesai ya dan ini dia hasilnya Selanjutnya kita akan kukus menggunakan wok platinum dari stain cookware Ini cakep banget Langsung aja kita masukkan semua tahunya ya dan kukus sampai mateng Disini saya kukusnya kurang lebih selama 20 menit Sambil menunggu tahu mateng kita akan siapkan bumbunya ya teman-teman Disini ada bawang merah goreng 2 sendok makan Bawang putih gorengnya 2 sendok makan Lalu ada cabai merah 5 buah Cabai rawitnya 5 buah juga Gemiri 3 butir Kemudian ada kacang tanah yang udah digoreng saya pakai 150 gram Garam 1 sendok teh Kaldu jamurnya setengah sendok teh Lalu gula merahnya saya pakai 50 gram Selanjutnya tambahkan air secukupnya aja ya Saya tambahkan kurang lebih 100 ml Lalu kita haluskan menggunakan chopper dari mitochiba ya Saya pakai yang CH100 Oke ini sudah halus kita boleh masukkan dalam mangkuk Dan barengan juga tahunya juga sudah mateng Oke langsung aja kita potong-potong sesuai dengan selera ya Ini untuk satu tahu saya potong menjadi tiga Karena masih panas jadi saya menggunakan garpu Oke langsung aja ditusuk-tusuk menggunakan tusukan sate seperti ini Saya isi tiga tiga ya Oke lakukan terus hingga selesai Hasilnya lumayan banyak ya teman-teman Selanjutnya siapkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Lalu kita boleh tambahkan kecap manis Kalau dirasa kurang encer boleh ditambahkan sedikit air ya teman-teman Lalu gulingkan tahunya Kedalam bumbu kacang tadi sampai merata Baru kemudian kita boleh panggang dalam teklon atau panci pemanggang yang lainnya ya Panggang sampai mateng Dan berwarna agak kecoklatan ya Jangan lupa dibalik biar matangnya merata Setelah matang kita boleh angkat dan sisihkan lebih dulu Kita akan lakukan terus hingga selesai ya Oke setelah selesai semua Kita siapkan bumbunya Sama seperti tadi Bumbu kacang ditambahkan dengan kecap manis Kalau suka ada jeruk nipisnya boleh ditambah ya Air jeruk nipisnya biar makin seger Kalau enggak sih boleh di skip ya teman-teman Oke kita gulingkan sate tahunya Sambil diratakan dengan bumbunya Nah biar makin mantap Kita bisa tambahkan pelengkap Irisan bawang merah Dan juga irisan cabai rawit ya Oke jangan lupa taburkan bawang merah goreng ya Biar makin sedap dan mirip sama sate beneran Ini bisa jadi cemilan atau bisa jadi lauk makan nasi ya Oke sangat mudah banget membuatnya Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Oke bahan pertama ada tahu Saya beli tahu ini 10 ya Tahunya 500an Berarti modalnya tahu 5000 ya Langsung aja kita haluskan Boleh menggunakan ulekan atau centong nasi seperti ini ya teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Setelah itu kita bentuk menjadi bulatan-bulatan Sesuai selera ya untuk ukurannya Mau besar, kecil atau sedang Yang jelas Olahan tahu ini Bisa sebagai alternatif lauk Saat bosen makan tahu goreng aja ya Jadi kita bikin tahu bulat Ini 5000 Hasilnya sekitar 45-50an ya Kalau ukuran seperti saya ini Kalau lebih kecil lagi Teman-teman bisa menghasilkan lebih banyak lagi Oke lumayan banget Bisa untuk lauk sampingan ya Selama satu minggu ini Jadi selain lauk utama Kita bisa menggunakan lauk sampingan ini Oke kita akan coba goreng ya Ini bisa langsung digoreng Atau bisa didiamkan dulu Kedalam kulkas Baru kemudian digoreng Dan tahu bulat ini Lebih awet ya teman-teman Jadi dia disimpan di kulkas Selama satu minggu Dia tetap bagus Malah lebih bagus lagi Teksturnya Dia akan lebih kuat Bulatannya ya Jadi lebih awet Daripada tahu biasa Oke ini Sudah digoreng Hasilnya Mulus banget Teman-teman bisa lihat sendiri Dan ini menggugah selera banget Enak Pastinya lebih disukai anak-anak Daripada tahu goreng biasa Oke sangat mudah Dan super simple banget Cara membuat Tahu bulat Ala dapur lagi Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya Karena disini kita akan bagikan Resep sederhana sehari-hari Kreasi lauk Dan informasi yang bermanfaat lainnya Jangan lupa like Subscribe Dan share ke media sosial kalian Jangan lupa klik tombol loncengnya Agar teman-teman dapat update terbaru Dari dapur lagi Dan